Bantuan PKH Tahap 2 2024 masih zong, simak batas waktu terakhir, pencairan di Bank Himbara sebelum Lebaran 2024. Update terkini pencairan dana BPNT, di 6NG mulai ada status seperti ini, untuk BPNT bulan April tahun 2024. Dan informasi, bantuan yang cair hari ini, bagi KPM PKH BPNT. Para KPM PKH BPNT wajib mengetahuinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita semua, kembali lagi dengan channel media PKH dan BPNT. Ya, teman-teman semua, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu sehat ditambahkan rejekinya ya, dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Baik Sobat Youtube pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi informasi terbaru mengenai PKH hari ini. Bantuan PKH tahap 2 2024 masih zong, simak batas waktu terakhir, pencairan di Bank Himbara sebelum Lebaran 2024. Update terkini pencairan dana BPNT, di 6NG mulai ada status seperti ini, untuk BPNT bulan April tahun 2024. Dan informasi, bantuan yang cair hari ini, bagi KPM PKH BPNT. Nah bagaimana informasi selengkapnya? Maka dari itu simak terus videonya jangan di skip-skip ya, supaya tidak terjadi gagal paham, dalam menyerap informasi yang disampaikan. Seperti sudah kita ketahui bersama, sejumlah KPM PKH BPNT di sejumlah daerah, itu sudah ada yang masuk saldo bantuan PKH tahap 2, di kartu KKS-nya. Namun ada sejumlah KPM, di sejumlah wilayah mengaku masih belum menerima, dana bantuan program keluarga harapan, PKH tahap 2 via kartu keluarga sejahtera. Beberapa wilayah yang hingga selasa, tanggal 2 April 2024 masih zong, atau belum tersalurkan di antaranya, sebagian daerah Bekasi, Bandung Tasik Malaya, Jakarta dan daerah lainnya. Terutama bagi KPM pemilik KKS, Bank BNI yang masih setia menunggu, kabar baik pencairan Bansos ini. Untuk PKH tahap 2 via kartu KKS, merupakan periode salur maret hingga April 2024. Masih ada kemungkinan PKH tahap 2, ini akan cair menjelang lebaran Idul Fitri. Namun perlu diketahui KPM, ada batas waktu terakhir penyaluran dari Bank Himbara ke rekening kartu KKS. Mengingat akhir pekan ini, akan menjadi awal libur panjang perayaan Idul Fitri. KPM masih berkesempatan untuk menunggu penyaluran dana Bansos ke rekening KKS, hingga akhir pekan ini, yakni Jumat 5 April 2024 mendatang. Seperti kita ketahui, Bank Himbara tidak beroperasi pada hari Sabtu dan Minggu. Sementara mulai Senin 8 April 2024 hingga Minggu 14 April 2024, merupakan cuti bersama dan libur nasional Hari Raya Idul Fitri. Selama sepekan tersebut, Bank tidak akan beroperasi. Bank akan beroperasi kembali secara normal pada Senin 15 April 2024 mendatang. Jika hingga Jumat mendatang, tidak ada saldo masuk di rekening KKS, maka KPM harus menunggu hingga Senin 15 April 2024. Meski tidak menutup kemungkinan, akan ada proses penyaluran hingga akhir pekan jelang lebaran. Penyaluran Bansos PKH tahap 2, via kartu KKS dilakukan secara bertahap, sesuai dengan kebijakan masing-masing bank penyalur. Penyaluran dana via KKS dilakukan di Bank Himbara, diantaranya Bank Mandiri, BSI, BNI, dan BRI. Selanjutnya kita ke informasi penting yang kedua, yang harus diketahui para KPM PKH dan BPNT. Nah ini sudah ada kabar gembira ya, terkait bantuan BPNT untuk alokasi bulan April tahun 2024. Setelah kami mengecek di aplikasi 6NG, alhamdulillah ya teman-teman, sudah terlihat bahwa bantuan BPNT alokasi bulan April juga akan segera dicairkan kepada para KPM. Nah ini kalian bisa lihat ya, ini sudah SPM ya di aplikasi 6NG untuk Bansos BPNT alokasi bulan April. Jika statusnya sudah SPM itu artinya, bantuan BPNT alokasi bulan April tidak lama lagi, akan dicairkan oleh Kemensos. Selanjutnya kita ke informasi penting yang ketiga ya, bantuan yang dicairkan hari ini, untuk para KPM PKH dan BPNT. Alhamdulillah daerah Kesamben, Blitar sudah cair komponen lanjut usia, dan anak SMP, kartu KKS tahun 2017. Nah alhamdulillah ya bagi yang sudah cair, nah bagi kalian yang belum cair, tetap semangat, saya doakan semoga bantuan kalian dicairkan hari ini, ataupun esok lusa amin. Nah demikianlah informasi di kesempatan video kali ini, sampai bertemu di kesempatan video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.